Aku Smart ASN dan Instansiku, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Margaretha Carolina Sagala, STMPD, peserta Laksar CPNS Kemendik Putristek, tahun 2022, Angkatan 5, Kelompok 1. Saat ini saya bekerja sebagai dosen CPNS Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lam. Universitas Lampung sebagai universitas pertama dan ternama di Provinsi Lampung. Berlokasi di Jalan Sumantri Brojonegoro, nomor 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung. Universitas Lampung telah mengabdikan diri dengan menyumbangkan sumber daya unggul kepada negara Republik Indonesia. Selama 55 tahun, sejak didirikan tahun 1965, Universitas Lampung berhasil menempati jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Universitas Lampung bertekad melanjutkan Dharma membangun institusi dan bangsa secara bersama-sama dalam rencana pembangunan jangka panjang UNILA 2005-2025 dengan menetapkan visi. Pada tahun 2025, UNILA menjadi perguruan tinggi 10 terbaik di Indonesia. Universitas Lampung memiliki 8 fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Visi FKIP Universitas Lampung menjadi LPTK yang inspiratif, progresif, profesional, dan bermartabat. Misi FKIP Universitas Lampung adalah 1. Menyelenggarakan pembelajaran dan pendampingan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki ide-ide baru untuk menghasilkan karya inovatif di bidang pendidikan berdasarkan budaya akademik dan nilai-nilai karakter nasional. 2. Mengwujudkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian untuk meningkatkan kemajuan kualitas pembelajaran dan bimbingan serta menghasilkan produk ilmiah terkini. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan keilmuan pada umumnya. Struktur organisasi FKIP Unila, yaitu Dekan yang merupakan senat fakultas dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumi. Sebagai dosen, saya bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Layanan yang diberikan oleh saya sebagai dosen adalah 1. Membantu mahasiswa dalam menyusun dan mengisi kartu rencana studi atau KRS. 2. Membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil, sesuai dengan beban SKS yang dapat diambil, dan memvalidasi KRS. 3. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa. 4. Mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali. 5. Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan. Perwujudan Smart ASN yang dapat dilakukan di FKIP Universitas Lampung adalah 1. Profesional dengan cara menerapkan belajar sepanjang hayat. 2. Hospitality dengan cara menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada setiap orang yang ditemui. 3. Menguasai IT dan bahasa asing dengan cara mengikuti perkembangan IT dan terus mengasah kemampuan bahasa asing. Sekian video monolog dari saya tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Semoga bermanfaat. Salam ASN!